Nah, naiknya harga kedelai impor di pasaran berdampak pada usaha pembuatan tahu di Kawatan Magetan. Seperti yang ada di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang Magetan. Dalam beberapa minggu terakhir ini, perajin tahu yang ada di lingkungan ngepeh ini dipusingkan dengan naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan dasar pembuatan tahu. Perajin terpaksa menaikkan harga tahu yang diproduksi. Jika biasanya dijual Rp28.000 satu kotak, saat ini dijual Rp29.000. Hal tersebut dilakukan agar tetap bisa diproduksi, karena keuntungan yang didapat dari menaikkan harga Rp1.000 tetap minim. Perajin tidak berani menaikkan lebih tinggi lagi karena bakal tidak laku di pasaran. Mau nggak mau ya harga harus dinaikkan ini. Kalau harga tahu per kotaknya ini naik Rp1.000.000 per kotak macam itu. Berapa? Awalnya berapa jadi berapa? Semula Rp28.000 itu sudah banyak yang melut. Sekarang jadi Rp29.000.000. Satu kotak ya? Ya. Ya begitu, biar tetap produk di ini pun untung tinggal sedikit, cuma biar tetap berjahan itu saja sementara. Mepet di sini nggak? Walaupun dinaikkan tetap mepet? Mepet. Kalau tetap naik, terancam bukti itu semua? Kalau tetap naik akhirnya ya terpaksa berhenti, kalau sudah tidak bisa. Pengakuan perajin tahu harga kedelai masih berada di angka Rp11.000 per kilogramnya. Harga ini dimungkinkan masih naik lagi dan jika itu terjadi, maka perajin tahu akan terancam tutup atau gulung tikar. M. Ramzi, JTV, Magetan.